PAKAI KERAMIK ATAU BATU ALAM? Bagi Anda yang sedang membangun rumah, pertanyaan itu pasti sempat melintas di benak. Sebenarnya tergantung kebutuhan. Keramik dan batu alam mempunyai tempatnya masing-masing. Namun kini, banyak orang yang menggunakan batu alam untuk alas garasi atau pelapis dinding. Alasannya agar tampak asri dan alami. Kesan naturalnya dapat. Adi Nur Hidayat, penjual batu alam di Jalan Insinyur Haji Juanda Kota Tasikmalaya mengatakan, saat ini penggunaan batu alam untuk dekorasi rumah masih banyak dicari. Pembelinya bukan hanya warga kota Tasikmalaya, tapi ada yang dari luar kota juga. Menurutnya, banyak yang memilih batu alam karena penggunaannya fleksibel. Selain untuk lantai, juga bisa digunakan sebagai penghias pagar rumah sampai media air mancur. Untuk urusan harga, Adi menyebut bervariasi, mulai dari 110 ribu rupiah per meter, tergantung besar kecilnya ukuran batu. Harga tersebut belum termasuk ke ongkos pasang. Kalau sama biaya pemasangan, ongkosnya 350 ribu rupiah per meter. Ongkos itu sebanding dengan tingkat kesulitan pemasangan batu alam. Dalam pemasangan batu alam ini diperlukan tenaga ahli. Salah dalam memasang, batu bisa pecah atau tidak terlihat natural. Ia menegaskan, secara kualitas, batu alam jauh lebih baik jika dibanding keramik. Lebih awet.